Intro Setelah melaksanakan silaturahmi di desa Selakau Tua, kecamatan Selakau Timur, rombongan safari Ramadan melanjutkan silaturahmi Ramadan di Masjid Sabilun Najah, Dusun Kokban Desa Bantunai, kecamatan Selakau. Selasa 19 Maret 2024, turut hadir dalam kegiatan tersebut asisten Sekda Kabupaten Sambas, OPD Porkopimcam, kecamatan Selakau, dan masyarakat kecamatan Selakau. Ini merupakan silaturahmi keempat dari total pelaksanaan safari Ramadan oleh pemerintah Kabupaten Sambas, tahun 1445 Hijriah, 2024 Masehi. Camat Selakau menyampaikan rasa terima kasihnya atas pelaksanaan safari Ramadan di desa Bantunai ini. Dirinya menambahkan bahwa masyarakat sangat senang atas kegiatan safari Ramadan di desa Bantunai, kecamatan Selakau. Seraya mengajak masyarakat untuk terus bekerjasama mewujudkan visi-misi Bupati Sambas. Dalam sambutannya, asisten tiga Bupati Sambas, Eko Susanto, menyampaikan berbagai program kerja pembangunan yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Dirinya juga menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan safari Ramadan ini, aspirasi-aspirasi masyarakat bisa tersampaikan. Di samping pembangunan fisik, ada juga pembangunan non-fisik. Salah satunya kegiatan safari Ramadan yang merupakan kegiatan untuk menuju visi-misi Kabupaten Sambas berkemajuan, beriman, maju, dan berkelanjutan. Keuntungan dari silaturahmi kita, dari Pembangunan Salah, bisa kita mengandung aspirasi. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang non-fisik, ya, jadi di samping peringkatan keimanan, ya, ada program dari Bapak Bupati. Jadi yang hafis kuradidu, ya, insya Allah Bapak Bupati akan mengumurkan. Bapak Bupati akan mengumurkan imam masjid yang paling duit. Sekarang Bapak Bupati, sekarang bahas, paling lama, kita paling duit, paling lama. Kemudian, imam masjid mematih jenazah, Bapak Bupati, yang paling lama, kita menginspirasi supaya mematih jenazah ini, Bapak Bupati, tidak habisi kegiatan sampai dilakukan perubahan kegiatan untuk menuju visi-misi Kabupaten Sambas berkemajuan, beriman, ya, maju, dan lanjutkan, berkelanjutan. Pada silaturahmi tersebut diserahkan hibah kepada Masjid Sabilun Najah, Desa Bantunai, dan empat masjid lainnya di Kecamatan Selakau. Paket bantuan Al-Quran serta penyerahan paket sembako dari Basnas Sambas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan.